Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam mengarit pemirsa Salam beternak Bang gajib ternak tersemangat ya Saya ini lagi di kandang Memberikan Pakan Terutama hampas tahu Ini bagi yang bunting Dan ini ada hubungannya Mumpung saya ingat di konten tanya jawab Ada pertanyaan yang ditanyakan Melalui kolom komentar Dan ini pertanyaannya Ini pertanyaan dari Pak Ahmad Yang menanyakan Ijin bertanya Kang Kalau indukan hamil boleh gak dikasih hampas tahu Saya akan jawab Sesuai dengan pengalaman yang saya alami Begini ya Pak Ahmad jawabannya Ini di depan saya ini ada dua indukan Bibit yang sedang bunting Atau hamil Tepatnya adalah bunting ya Kalau untuk hewan Dan ini saya terbiasa dikasih hampas tahu yang bunting Jadi apakah boleh ya boleh Kenapa? Karena itu bagian dari pemberian nutrisi atau pakan tambahan Berupa protein yang paling tinggi Yang jadi masalah adalah bagaimana takarannya dan berapa kali memberikannya Saya disini memberikannya satu kali siang hari sebelum dikasih rumput hijauan pada sore hari Berapa takarannya? Ya takarannya adalah Pakan tambahan itu idealnya 10-20% dari bobot tubuh Tidak boleh lebih dari itu Karena apa? Apalagi bagi bibit bunting Ada beberapa penyebab Yang bisa menyebabkan kalau memberikan terlalu banyak Jadi saya ini cuma serengkok lah Paling berapa sedikit Dan sisanya Kalau 10% hijauan Eh 10% Dari bobot tubuh Ada pakan tambahan berupa hampas tahu Yang sisanya adalah pul hijauan Gitu Kenapa tidak Boleh terlalu banyak Kecuali kepada indukan yang sudah beranak seperti ini Kalau ini indukan ini masuk ke pul Mau 50-50 50% 50% juga boleh Diberikan hampas tahunya Karena apa? Karena untuk Mempercepat produksi asi ya Supaya banyak Kemudian Bagi anakan yang Kecil Mulai belajar makan Sudah dilatih oleh induknya Untuk belajar makan Karena hampas tahu itu Kalau petet Bakalan Itu bakalan bibit Terutama bakalan pejantan Sangat penting Untuk Pertumbuhan Tanduk Tulang Dan Badannya Hampas tahu sangat membantu Bagus pada pertumbuhan badannya Kembali lagi ke lepas Kenapa tidak boleh terlalu banyak Bagi bibit bunting Ini menurut pengalaman saya Kalau kata orang adalah Domba hamil Diberi hampas tahu Suka rubuh Atau suka anaknya mati Atau lemas Atau Kaluron Dan banyak cerita-cerita lainnya Tapi menurut pengalaman yang saya alami Kalau terlalu banyak memberikan hampas tahu Pada bibit yang bunting Atau yang hamil tadi Pertama adalah Satu janinnya Biasanya besar Karena nutrisinya Tercukupi Bila janin besar Kesulitan dalam melahirkan Biasanya begitu Apalagi Kalau bibitnya Kecil Sempit pinggul Atau sempit Lubang Sehingga Mengeluarkan janinnya lama Susah Harus dibantu Jadi resikonya Harus dibantu Untuk di Parajian Dibantu Kelahirannya Biasanya Biasanya bibit Yang bunting Diberi hampas tahu Janinnya Kalau banyak Suka rubuh Juga Gitu Kalau janinnya Lebih dari Satu Kemudian Apa Janinnya Juga besar-besar Biasanya rubuh Seminggu Sebelum Melahirkan Hari H Biasanya Bahkan Untuk Bibit Prolipik Yang beranak Banyak Lebih dari Satu Kalau janinnya Besar Walaupun puluh hijauan Kadang-kadang Rubuh Tidak bisa berdiri Sehingga Makannya harus Didekatkan Itu Seminggu Sebelum Kelahiran Biasanya Tapi Setelah Melahirkan Anaknya Sudah keluar Nanti bisa berdiri Lagi Dan sehat Kembali Itu yang Kedua Kemudian Yang ketiga Kalau ada Cerita Dari orang Lain Bahwa Bibit Bunting Diberi Hampas Tahu Itu Suka Mati Anaknya Mati Itu Bukan Karena Kurang Nutrisi Biasanya Pengalaman Saya Karena Janinnya Gede Kemudian Lambat Untuk Penanganan Sehingga Lama Keluarnya Tidak Dibantu Oleh Peternak Akhirnya Kehabisan Napas Janinnya Di dalam Jadi Induknya Ketika Melahirkan Itu Susah Ngeden Lama Gitu Ya Padahal Air ketuban Sudah Keluar Sudah Lama Beberapa Saat Yang Lalu Kemudian Dibiarin Oleh Peternaknya Tidak Dibantu Untuk Kelahiran Atau Diparajian Akhirnya Habis Napas Dan Ketika Sudah Habis Napas Kemudian Kesininya Dombanya Keluar Janinnya Lahir Ternyata Anaknya Sudah Mati Matinya Biasanya Lemah Atau Leles Nah Maka Cerita Di Masyarakat Peternak Yang Biasa Bahwa Domba Hamil Diberihampas Tahu Anak Nala Leles Anak Nala Leles Itu Leles Mati Keluar Karena Sudah Kehabisan Napas Karena Kesulitan Dalam Melahirkan Biasanya Janina Gede Apalagi Kalau Pejantan Gede Big Kemudian Nutrisinya Banyak Janinnya Sehat Sehat Ya Gede Akhirnya Susah Melahirkan Itu Pengalaman Saya Mudah Mudah Bisa Membantu Jadi Setelah Memberikan Hampas Tahu Pemberiannya Kalau Saya Di Sini Langsung Diberikan Tadi Hampas Tahu Ya Ini Langsung Diberikan Hijauan Kalau Di Saya Jadi Kalau Kandang Saung Tani Itu Kalau Pagi Sarapan Hijauan Siang Jam Duaan Kita Kasih Jam Satu Jam Dua Hampas Tahu Setelah Habis Hampas Tahu Baru Jam Tiga Kesana Sore Hijauan Lagi Seperti Ini Gitu Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Selama Saya Berternak Dengan Memakai Hampas Tahu Baik Jantan Membetina Hanya Sebagai Pakan Tambahan Tadi Tidak Pool Hanya Sebagai Katalisator Hampas Tahu Itu Hanya Katalisator Hanya 10% Kurang Lebih Dari Bobot Tubuh Alhamdulillah Tidak Ada Masalah Sampai Sekarang Bahkan Anak Anaknya Sarehat Ada Memang Induk Yang Anakan Lebih Dari Satu Prolipi Kerubuh Ya itu Sudah Saya Prediksi Dari Awal Ini Akan Begini Kalau Janinnya Lebih Dari Satu Kemudian Gede Pasti Ada Kesulitan Melahirkan Dari Itu Belajar Dari Pengalaman Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Lancar Jadi Tidak Ada Masalah Bahkan Domanya Sehat Seperti Yang Anda Lihat Ya Begitu Pak Ahmad Mudah-mudahan Bermanfaat Ada Gambaran Sedikit Silahkan Coba Kalau Anak-anaknya Baragu Sarehat Nanti Bahkan Menjadi Rutinitas Yang Diberikan Salam Ngarit Salam Berternak Tersemangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Semoga Alasan Maha Pencipta Selalu Melindungi Kita Semua Para Pejuang Nafkah Beternak Domba Semua Jangan Bimbang Dan Jangan Sedih Karena Jalan Ini Adalah Jalan Berkah Bawah Penuh Liku Dan Perjuangan Yang Tanpa Kenalah Jangan Menyerah Meskipun Dagal Menghadang Jangan Berhenti Teruslah Berlari Karena Kesuksesan Di Depan Telah Menanti Tetap Berhenti Tetap Berusaha Dan Jangan Lupa Selalu Berdoa Berserah Kepada Yang Maha Kuasa Persyukurlah Atas Nikmat Darinya Jangan Jangan Bimbang Dan Jangan Sedih Karena Jalan Ini Adalah Jalan Berkah Walau Penuh Lipu Dan Perjuangan Yang Tanpa Kena Lelah Lelah Jangan Menyerah Meskipun Gagal Menghadang Jangan Berhenti Teruslah Berlari Karena Kesuksesan Di Depan Telah Menganti Tetap Beriktirah Tetap Berusaha Dan Jangan Lupa Selalu Berdoa Berserah Kepada Yang Maha Kuasa Persyukurlah Atas Nikmat Darinya Bersyukurlah Atas Nikmat Darinya Madarinya Bersyukurlah 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 Bersyukurlah